Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak terhadap aktivitas transportasi udara di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada minggu siang 8 Oktober 2023, penerbangan dari Sampit tujuan Surabaya terpaksa dibatalkan demi keselamatan karena jarak pandang terhalang kabut asap. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan atau lahan minggu siang tampak menyelemuti kawasan landasan Pacu Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi ini tentunya mengganggu aktivitas penerbangan di bandara tersebut. Seperti penerbangan, pesawat jenis ATR 72 dengan tujuan Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur yang terpaksa harus dibatalkan karena saat itu jarak pandang aman terhalang pekatnya kabut asap. Pesawat dengan jumlah penumpang sebanyak 32 orang tersebut seharusnya dijadwalkan berangkat sekitar pukul 12 tiang. Dibatalkannya penerbangan ini membuat sebagian besar calon penumpang memilih untuk kembali ke rumah. Namun terdapat sejumlah calon penumpang yang berasal dari luar kota Sampit tampak masih berada di terminal bandara. Jam 11.55, tapi tadi belum ada pemberitahuan, terus setelah jam 12 lebih diundur besok, positif besok, soalnya kabutnya nggak hilang gitu. Jadi ya nggak ada masalah, semua orang sudah pulang. Harusnya berangkatnya jam berapa bu? 11.55. Menurut pihak Mas Kapai, pembatalan penerbangan dilakukan demi keselamatan. Sebab saat itu jarak pandang di kawasan bandara menurun hingga tidak lebih dari 2.000 meter akibat ditutupi kabut asap. Sementara jarak pandang aman untuk penerbangan minimal di atas 2.200 meter. Iya, untuk langsung hari ini itu dikarenakan masalah cuaca ya Mas ya. Karena kita sudah koordinasi juga ke pihak BMKG. Dari BMKG itu masih cuaca minim di 2.000, sedangkan untuk minimum kita untuk terbang itu 2.200. Untuk demi keselamatan dan untuk penerbangan juga kan ya. Iya, karena untuk jarak pandang itu menentukan ini Mas, untuk keselamatan penumpang juga kan ya. Kalau jumlah penumpang yang harusnya hari ini berangkat ada berapa banyak? Kalau jumlah penumpang untuk hari ini berangkat itu 32 penumpang Mas. Meski dalam beberapa hari terakhir kota Sampit sempat diguyur hujan deras, efek teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan, namun hal itu tidak membuat kebakaran hutan dan lahan berakhir. Bahkan kabut asap masih terus menyelimuti daerah tersebut. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, INews melaporkan.